Presiden Joko Widodo menyetujui pengungsi terdampak erupsi gunung ruang di relokasi ke Kabupaten Bolang, Mongondo, Selatan, Sulawesi Utara. Nantinya para pengungsi juga akan mendapatkan bantuan berupa rumah dan lahan. Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian bantuan berupa rumah dan lahan bagi pengungsi erupsi gunung ruang yang akan dibangun di Kabupaten Bolaang, Mongondo, Selatan, Sulawesi Utara. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhajir Effendi, Usaha Rapat Terbatas di Istana Merdeka Jakarta Jumat 3 Mei. Muhajir menyampaikan sebanyak 301 kepala keluarga yang direlokasi dari Pulau Ruang akan diberikan bantuan rumah dan lahan dengan menggunakan dana siap pakai yang digunakan untuk keadaan darurat. Jadi sesuai dengan laporan dari Pak Gubernur, lokasi yang sudah dipilih di Bolaang, Mongondo itu tipologinya mirip dengan lingkungan gunung ruang. Jadi di situ juga daerah nelayan, tetapi tadi Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan supaya ada penambahan lahan untuk perkebunan dan pertanian tadi itu. Muhajir menambahkan Presiden juga menekankan penanganan pengungsi erupsi gunung ruang dilakukan sebaik-baiknya agar tidak ada pengungsi yang terlantar. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.